Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo peneliti sahabat arena Jumpa lagi bersama saya Nur Aswi, Data Analyze and Consultant Arena Statistik Pada video kali ini Saya akan mengajak Anda Untuk mengenali analisis regresi Jadi jangan kemana-mana Stay tune terus di video ini Dalam penelitian kuantitatif Kita sudah sangat sering Menjumpai metode analisis yang digunakan Yaitu analisis regresi Analisis regresi bertujuan Untuk memprediksi Pengaruh variable bebas Terhadap variable terikat Apa itu variable bebas Dan apa itu variable terikat Variable dependent Atau istilah lainnya adalah Variable endogen Atau variable respon Atau variable prediktan Merupakan variable yang nilainya Bisa ditentukan dan dikendalikan Oleh variable lain Dikendalikan oleh variable apa Dikendalikan oleh variable independen Variable independen Atau istilah lainnya adalah Variable bebas Atau variable exogen Atau variable prediktor Merupakan variable yang nilainya Bisa ditentukan Tetapi tidak bisa dikendalikan Oleh variable lain Saya contohkan di sini Yaitu pengaruh motivasi Dan minat belajar Terhadap hasil belajar Dari contoh kasus ini Kita bisa identifikasi Variable bebasnya apa Variable terikatnya apa Variable independennya apa Variable dependennya apa Nah, variable independen Pada contoh kasus tersebut Yaitu motivasi Dan minat belajar Sementara variable dependennya Yaitu hasil belajar Model empirik regresi Secara umum Y sama dengan beta 0 Plus beta 1 X1 Plus beta 2 X2 Dan seterusnya Plus EI Di mana beta 0 Merupakan nilai intercept Atau nilai konstanta Intercept atau konstanta Digunakan untuk Mengetahui besarnya Variable Y Jika variable X Tidak terjadi perubahan Atau bernilai konstan Sementara beta 1 Beta 2 Sampai beta ke I Merupakan nilai slope Atau koefisien regresi Slope atau koefisien regresi Merupakan besarnya Perubahan variable Y Apabila variable X Terjadi perubahan Dengan kata lain Slope atau koefisien regresi Digunakan untuk Mengetahui Atau memprediksi Pengaruh variable X Terhadap variable Y Pengaruh variable bebas Terhadap variable terikat Sementara EI Yaitu error Atau residual Residual di sini Merupakan faktor lain Atau variable lain Yang sebenarnya Berpengaruh terhadap Variable Y Tetapi Tidak kita sertakan Dalam model penelitian Seperti yang sudah Saya jelaskan sebelumnya Bahwa slope Atau koefisien regresi Bertujuan untuk Mengetahui Pengaruh variable bebas Terhadap variable terikat Nah salah satunya Yaitu memprediksi Arah pengaruh Apabila Koefisien regresi Atau slope Bernilai positif Maka kita bisa Menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh positif Atau searah Variable independen Terhadap Variable dependen Apabila variable X X-nya meningkat Variable Y-nya Juga akan meningkat Dan sebaliknya Apabila variable X-nya Turun Maka variable Y-nya Juga Nurun Sehingga kita bisa Interpretasikan Bahwa Terjadinya Peningkatan Variable X Sebesar Satu Satuan Maka akan Berdampak Pada Meningkatnya Variable Y Sebesar Beta Satuan Sebesar Nilai slope Tersebut Kemudian Apabila Slope Atau Koefisien Regresinya Bernilai negatif Maka kita bisa Menyatakan Bahwa Terdapat Pengaruh Yang negatif Atau Berlawanan Variable Independen Terhadap Variable Dependen Apabila Variable X-nya Meningkat Maka Variable Y-nya Akan Turun Dan Sebaliknya Apabila Variable X-nya Turun Maka Variable Y-nya Akan Meningkat Dengan demikian Kita bisa Interpretasikan Bahwa Terjadinya Peningkatan Variable X Sebesar Satu-satuan Maka Akan Berdampak Pada Menurunnya Variable Y Sebesar Beta-satuan Untuk Mempermudah Anda Memahami Bagaimana Menginterpretasikan Slope Atau Koefisien Regresi Saya berikan Contoh Berikut Contoh Satu Yaitu Pengaruh Biaya Iklan Di mana Iklan Di sini Satuannya Dalam Satuan Juta Rupiah Terhadap Nilai Omset Yang satuannya Yaitu Miliar Rupiah Nah Setelah kita Analisis Ternyata Persamaan Regresinya Y sama Dengan 0,35 Plus 0,05 X1 Bagaimana Interpretasi Dari Nilai 0,05 Jadi Interpretasinya Yaitu Meningkatnya Biaya Iklan Meningkatnya Biaya 1 juta rupiah Karena Satuan Dari Variable X Nya Adalah Juta Rupiah Maka Meningkatkan Omset Sebesar 0,05 Miliar Rupiah Sesuai Dengan Satuan Dari Variable Y Sesuai Dengan Satuan Variable Dependent Saya Berikan Contoh Yang Kedua Yaitu Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Nah Setelah Kita Analisis Model Empirik Yang Terbentuk Y Y Sama Dengan 0,49 Plus 0,66 X1 Bagaimana Kita Menginterpretasikan Nilai 0,66 X1 Tersebut Interpretasinya Yaitu Semakin Baik Lingkungan Kerja Maka Akan Berdampak Pada Meningkatnya Kepuasan Kerja Karyawan Nah Yang Kita Interpretasikan Hanya Tandanya Saja Bernilai Positif Atau Bernilai Negatif Sementara Nilai 0,66 Tidak Perlu Kita Interpretasikan Mengapa Demikian Karena Variable Lingkungan Kerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan Yaitu Variable Yang Tidak Memiliki Satuan Sehingga Kita Menginterpretasikannya Juga Secara Kualitatif Hanya Menginterpretasikan Apakah Berdampak Pada Meningkatnya Atau Menurunnya Variable Y Tersebut Kemudian Hal lain Yang perlu Kita Pahami Dari Analisis Regresi Yaitu Koefisien Determinasi Koefisien Determinasi Tersebut Bertujuan Untuk Mengetahui Besarnya Kontribusi Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Biasanya Dinyatakan Dalam Bentuk Persentase Nilai Koefisien Determinasi Bisa kita Lihat Dari Nilai R Square Ataupun Nilai Adjusted R Square Nilai R Square Di sini Akan Senantiasa Bertambah Akan Senantiasa Meningkat Apabila Kita Menambahkan Variable Bebas Dalam Penelitian Kita Sementara Nilai Adjusted R Square Tidak Dipengaruhi Oleh Penambahan Jumlah Variable Bebas Nah Di sini Nilai Koefisien Determinasi Merupakan Besarnya Kontribusi Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Sementara Kontribusi Dari Residual Atau Nilai E Di sini Yaitu Sisanya 100% Dikurangi Nilai R Square Atau Dikurangi Nilai Adjusted R Square Kemudian Pengujian Hipotesis Di dalam Analisis Regresi Terbagi Menjadi Dua Yaitu Pengujian Hipotesis Secara Simultan Dan Pengujian Hipotesis Secara Parsial Seringkali Peneliti Menggunakan Istilah Uji F Untuk Uji Hipotesis Secara Simultan Padahal Penggunaan Istilah Di sini Kurang Tepat Mengapa? Alasannya Bisa Anda Simak Di video Kami Sebelumnya Mengenai Perbedaan Statistika Versus Statistik Uji Hipotesis Secara Simultan Di dalam Analisis Regresi Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh Secara Bersama-sama Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Kriteria Pengujian Yang Digunakan Pada Uji Hipotesis Secara Simultan Yaitu Apabila F Statistik Lebih Besar Atau Sama Dengan F Tabel Atau Kita Bisa Gunakan Kriteria Yang Kedua Apabila Probabilitas Lebih Kecil Atau Sama Dengan Alpha 0,05 Maka H0 Ditolak Dengan Kata Lain H1 Yang Kita Terima Artinya Yaitu Ada Pengaruh Secara Signifikan Secara Simultan Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Kemudian Uji Hipotesis Yang Kedua Di dalam Analisis Retresi Yaitu Uji Hipotesis Parsial Dan Disini Peneliti Juga Seringkali Menggunakan Istilah Uji T Yang Sebenarnya Juga Salah Alasannya Sama Ada Di Video Kami Sebelumnya Uji Hipotesis Parsial Digunakan Untuk Mengetahui Pengaruh Secara Individu Secara Sendiri Variable X Terhadap Variable Y Dengan Kriteria Pengujian Apabila T Statistik Lebih Besar Atau Sama Dengan T Tabel Atau Kita Bisa Gunakan Kriteria Yang Kedua Yaitu Apabila Nilai Probabilitas Lebih Kecil Sama Dengan Alpha 0,05 Maka H0 Ditolak Atau Dengan Kata Lain H1 Yang Kita Terima Artinya Apa Artinya Ada Pengaruh Signifikan Secara Parsial Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Baik Peneliti Sahabat Arena Itu Tadi Materi Mengenai Analisis Resi Bagi Anda Yang Penasaran Bagaimana Cara Mengolahnya Menggunakan SPSS Anda Bisa Simak Di Video Kami Sebelumnya Apabila Video Ini Bermanfaat Silahkan Klik Subscribe Like Comment Dan Share Sebanyak Banyaknya Kepada Rekan Rekan Anda Sekalian Supaya Video Ini Bisa Lebih Bermanfaat Lagi Dan Jika Anda Ingin Request Materi Yang Lain Yang Bisa Kita Bahas Untuk Video Kami Selanjutnya Anda Bisa Ketikan Di Kolom Komentar Serta Jangan Lupa Aktifkan Tombol Loncengnya Supaya Anda Tidak Ketinggalan Video Video Kami Selanjutnya Yang Pastinya Jauh Lebih Bermanfaat Lagi Akhir Kata Saya Asfi Undur Diri Bersama Arena Statistik Research Pasti Mudah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama 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 Bersama